Kita tidak membahas case by case-nya ya, tapi kita melihat secara heli view-nya. Karena kalau kita amati jalannya persidangan, yang menjadi diskursus di persidangan adalah soal meeting of mind. Ada atau tidaknya niat turut serta bersama-sama. Kenapa ini kemudian yang dibahas dan pengaruhnya terhadap hukuman dari masing-masing terdakwa itu kalau perspektif Anda seperti apa sih? Baik, terima kasih. Meeting of mind atau motif dalam melakukan tindak pidana itu betul sering menjadi diskursus di antara para ahli hukum. Masing-masing punya pandangannya yang berbeda-beda. Tetapi ada satu hal yang pasti, yaitu bahwa dalam mengambil sebuah putusan, hakim itu menilai berdasarkan unsur-unsur tindak pidana itu apakah sudah terpenuhi atau belum unsur-unsur tindak pidana. Entah motif ada atau tidak, entah meeting mind itu terjadi atau tidak, Manakala unsur-unsur sebuah tindak pidana sudah terpenuhi, maka sahlah hakim untuk menyatukan putusannya. Jadi dalam kasus yang seperti ini, kita balik ya kepada kesaksian, keterangan yang diberikan Pak Arief kemarin, bicara tentang contoh kuat maru. Itu sangat jelas bahwa dalam dakwaan yang tadi saya sampaikan juga, kita lihat pasal 185 ayat 5.f dari Kuhab, hakim itu juga menilai, dalam menilai seorang keterangan saksi, hakim juga menilai karakter dari orang yang memberikan kesaksian itu, kehidupan, kesusilaan. Kuat Maruf, sejak tanggal, waktu peristiwa tanggal 7 Juli di Magelang, beliau itu pegang pisau, cari Joshua pakai pisau, itu satu. Kemudian, ini kan karakter juga yang harus dinilai oleh hakim. Kemudian, waktu di rumah Duren 3, beliau juga yang tadi pas masuk masih terang benderang, tutup pintu bawah, tutup pintu atas, which is, itu bukan tugasnya dia, itu tugasnya Kodir yang adalah asisten rumah tangga. Dari sekuensi yang seperti itu, menurut hemat kami, wajar saja kalau kemudian dari JPU maupun hakim berpikir bahwa dia turut serta dalam tindak pidana pembunuhan berencana ini. Oke, nah sebentar, pertanyaan saya begini, ini kan yang masih dibuktikan ada atau tidak yang usur ikut sertaan dalam tindak kejahatan tertentu. Ini kalau tidak terbukti pengaruhnya terhadap hukuman seperti apa? Itu pertanyaan saya, apakah bisa bebas atau bagaimana kalau perspektif Anda? Oke, kalau kami menilai dari pihak kami ya, kalau Richard Eliezer, dia adalah pihak yang disuruh untuk melakukan penembakan. Dan dia dengan beda 18 tingkat, dia adalah seorang barada, Ferdisambo Irjenpol. Sudah menjadi faktor.